Hai nasi gorengnya guys mantap guys ya oke kornet dengan sosis ya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan elang dayam family nah guys pagi ini saya akan review sarapan pagi yang sudah disiapkan di saya guys berikut dengan air minum yang menggunakan daun apa nih daun min guys ya dan satu lagi tanaman bunga telang bunga telang itu nanti juga di ikan air guys ya nanti kita lihat ya Nah selain makanan ada juga dua macam air guys yang disiapkan di saya guys untuk rajin minum kita hari ini nah jangan lupa guys sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang Ayo guys kita ke dalam rumah dulu yuk untuk memantau masakan apa yang sudah disiapkan di saya pagi ini guys Nah guys ternyata bila kita ingin membuat air daun min atau air infus itu mudah guys yang pasti kita harus memiliki daun min ya guys ya Nah ini kami ambil dari tanaman yang kami ditanam dengan sistem akuaponik di depan rumah guys ya Nah kemudian kita masukkan ke dalam wadah ya boleh teko pas aja ya boleh gelas kebetulan kami memiliki wadah eh teko yang panjang dan ini kami masukkan langsung guys ke dalam air nah nanti manfaatnya akan kita rasakan guys ya Nah manfaat dari daun min ini sangat banyak guys ya Nah selain itu istriku juga membuat ini guys gedang bunga telang nah namanya wedang bunga telang berarti ada bunga yang kita masukkan guys ya ke dalamnya nah ini kemarin kami kami panen ya karena tidak sempat untuk diambil untuk dibuat gitu guys masukin kulkas ya karena kalau terlambat kita panen dia jadi layu guys besok harinya nah kemudian tinggal kita masukkan ke dalam air panas guys ya sehingga nanti bisa kita minum Nah ayo kita tuangkan dulu ya ah saya mau minum ini nih wedang bunga telang ya kita tuang dulu guys ya uh sampai penuh guys ya kelihatan kan warna birunya ya jadi kalau ingin tahu tentang bagaimana menanam tanaman hidroponik dengan untuk daun min aku tanaman bunga telang silakan cek ya di konten sebelumnya nah ini tadi guys yang nongol terus nah ini sarapan yang akan kami santap guys yang sudah dimasak di saya guys tadi ya yaitu nasi goreng kornet ya direndos bumbu standar guys ya bau merah bau putih cabe ya kemudian ada dikasih sawi nah sawi ini kami ambil dari tanaman hidroponik yang ada di rumah kami guys jadi sawinya segar segar guys ya Nah nanti kita rasa sama-sama guys bagaimana masak nasi goreng yang sudah disajikan istriku ini rasanya kayak apa guys ya Nah selain itu guys ada telur guys ya telur mata sapi nah telur ini adalah telur yang biasanya anak-anak suka juga guys jadi kalau mereka makan nasi goreng kan mereka punya kebiasaan untuk menambahkan telur ini ya telur mata sapi ke atas nasi gorengnya nah betul-betul sih saya juga sudah menyiapkan guys satu piring nasi goreng untuk saya santap guys Oh ya guys nasi gorengnya ini guys dikasih garnis atau irisan sosis guys ya ada sosis yang ditambahkan nah sebetulnya tadi enggak enggak di enggak pakai sosis tapi anak saya yang satu lagi makasih sosis ma Oh jadi semakin lengkap lah ya nasi goreng ini nah guys jangan lupa ya kalau kita mau beraktifitas di pagi ini ya jangan lupa untuk sarapan guys karena kebiasaan sarapan itu sangat baik untuk kesehatan dan menambah semangat untuk bekerja di siang harinya guys ya untuk kita beraktifitas Nah guys sebelum kita makan sebaiknya kita berdoa dulu gas ya Ayo guys sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana pima rojaktana wakina azab banar amin ya rabbal alami Alhamdulillah makanan sudah siap diatas meja guys tinggal kita santap bersama-sama ada wedang bunga telang dan infus daun min yang bisa kita nikmati sebagai pengganti air minum air putih guys jadi minumannya sangat bermanfaat buat guys untuk tubuh kita semua Ayo guys kita makan dulu yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton